Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini Yuk kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu Iyakana'budu wa iyakana'sta'in ihdina surat al-mustaqim Surat al-ladina an'amta'alayhim Ghoiril mawabubi'alayhim wal-abta'alin Amin Baik anak-anak Hari ini ada pembahasan singkat tentang bioteknologi Nah bioteknologi ini merupakan pemanfaatan bahan biologi Baik itu sel maupun organisme Untuk menghasilkan suatu produk yang berguna dan bernilai ekonomi Dengan teknik tertentu untuk kesejahteraan umat manusia Nah untuk bioteknologi itu sendiri dibagi menjadi dua Ada yang konvensional atau modern Namanya konvensional ini biasanya juga bisa disebut dengan tradisional Ada beberapa perbedaan diantara keduanya Kalau tradisional biasanya menggunakan teknik yang digunakan itu fermentasi Sedangkan kalau bioteknologi modern itu yang digunakan DNA rekombinan Kemudian yang lagi kalau konvensional tidak mengubah sifat proses pada agen biologi organisme yang digunakan Dia tetap Sedangkan kalau bioteknologi modern menggunakan sifat atau proses pada agen biologi yang dihasilkan Diubah sifatnya Contohnya kalau konvensional dalam penggunaan pembuatan Tapi, tempe, alkohol, asam cuka, yogurt Sedangkan kalau modern ada insulin dari bakteri Tomat tahan lama dan lain sebagainya Itu nanti yang akan jadi tugas kalian mencari produk-produk bioteknologi Penerapannya Ada yang di bidang industri Di bidang industri ada pembuatan anggur atau wine untuk makanan dan minuman Untuk obat-obatan penicillin Untuk pertambangan melepas biji emas Itu menggunakan bioteknologi Dan sumber energi biogas Ada bidang pertanian Tanaman hidroponik, kultur jaringan Itu pemanfaatan bioteknologi Peternakan ada cloning sama vaksin hewan Dan untuk reproduksi ada bayi tabung sama inseminasi buatan Biasanya pada sapi untuk inseminasi buatan Nah, pasti namanya suatu kinerja Seperti bioteknologi juga memiliki dampak Baik itu dampak positif maupun dampak negatif Kalau dampak positifnya dari bioteknologi ini Dapat mengembangkan bahan kebutuhan pokok manusia Sehingga jadi semakin beragam, semakin mudah Itu dari dampak positifnya bioteknologi Dan juga bisa menemukan bibit unggul Jadi yang bagus-bagus saja Yang jelek nanti ya digunakan Kemudian bisa digunakan sebagai pengolahan limbah rumah tangga dan industri Jadi pengurangan sampah yang ada di lingkungan sekitar Sedangkan untuk dampak negatifnya Akan bisa memunculkan organisme strain atau jenis berbahaya Kemudian dapat mengganggu keseimbangan lingkungan Kok bisa bu? Kan dihasilkan sesuatu yang bagus-bagus saja Iya, kalau ada yang bagus-bagus Jadi tidak akan seimbangkan lingkungan itu Namanya lingkungan itu harus seimbang antara positif sama negatifnya Kalau kebanyakan positif saja juga tidak bagus Kemudian terakhir bisa digunakan sebagai untuk senjata biologis Misalkan virus Salah satu senjata biologis Nah itu dampak negatifnya dari bioteknologi Oke anak-anak, semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh